Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya R.Y.D. Prasetyo Ini 17.09.07.50.06 Disini saya akan membacakan Kode Etik Akademik Terkait UTS Keceritaan Sambatan Kode Etik Akademik Pertama Saya menyatakan bahwa UTS ini Saya kerjakan dengan usaha saya sendiri Nomor 2 Saya tidak menyalin jawaban Dari sumber manapun Tiga Saya bertanggung jawab menjaga Agar jawaban UTS saya Tidak disalin oleh mahasiswa lainnya R.Y.D. Prasetyo 17.09.07.50.06 Kita langsung saja masuk ke pertanyaan yang pertama Sebuah mesin dikatakan cerdas Bekal pengatuan dan Dan kumpulan data atau database Karena Pada dasarnya Ketika kita membuat atau Merancang sebuah mesin Dan dikatakan cerdas atau memiliki kecerdasan buatan UTS mempunyai Dua hal yang harus diperhatikan Yaitu bekal pengatuan dan kumpulan data Kenapa bekal pengatuan kumpulan data Karena Mesin dapat dikatakan cerdas Itu jika memiliki kumpulan data di dalamnya Atau Database Yang nanti dijadikan Bekal pengatuan oleh mesin tersebut Yang dimana bekal pengatuan ini Akan mengolah inputan yang kita masukkan Dan outputan yang dikeluarkan oleh Mesin dari kecerdasan buatan ini Selanjutnya Masuk ke pertanyaan kedua Pertanyaan kedua yaitu Pernyataan yang salah Terkait perbedaan kecerdasan buatan Dan kecerdasan alami Adalah Disini ada lima jawaban Yang pertama A Kecerdasan buatan Bersifat permanen Kecerdasan alami Sering mengalami perubahan Menurut saya ini pernyataannya Benar Selanjutnya Karena Pada dasarnya Kecerdasan buatan itu memiliki sifat permanen Karena Permanen dari kumpulan data yang telah kita masukkan tadi Jadi Kecerdasan buatan yang ada di dalam mesin Itu tidak akan berubah Kecuali kita berubahnya Dari data yang kita masukkan Berbeda dengan kecerdasan alami Yang sering mengalami perubahan Karena dia Menggunakan pengalaman kita Kemudian yang B Dapat didokumentasikan Kemudian Kecerdasan alami Kreatif dan inovatif Pernyataan tersebut benar Karena Pernyataan dasarnya Kecerdasan buatan dapat didokumentasikan Baik berupa file Atau berupa data Itu dapat didokumentasikan Kemudian Dari kecerdasan alami itu Sifatnya memang kreatif dan inovatif Seiring perkembangan zaman Karena manusia pada alaminya Yang memiliki kreatifitas tanpa batas Nah Kemudian ada pernyataan C Pemikiran dapat digunakan secara luas Kemudian Kreatif dan alami Kemampuan berpikir terbatas Ini menurut saya Pernyataannya Salah Jadi saya memilih jawaban C Karena Pada dasarnya itu Pemikiran yang digunakan oleh Kecerdasan buatan itu Memiliki batasnya Batasnya berupa dari Kumpulan data Yang kita masukkan Pada mesin tersebut Kemudian Kecerdasan alami Memiliki kemampuan berpikir terbatas Itu tidak benar Karena pada dasarnya Otak manusia itu Dibesain untuk Terus berkembang Jadi seiring berkembangnya waktu Seiring pengalaman Dia terus Mengalami perubahan Dan tidak terbatas Bahkan ada sebuah teori Yang mengatakan bahwa Otak manusia itu Digunakan untuk berpikir Hanya 5% atau sekian persen Dan jika digunakan semuanya Itu bisa Menjadi Mungkin bisa gila Nah selanjutnya Pertanyaan ketiga Terdapat 3 orang dokter Dan 3 orang penduduk asli Yang kanibal Mereka harus menyeberang Ke sisi sebelah sungai Dengan menggunakan Sebuah perahu Rahu Hanya boleh diisi Berisi penumpang Maksimal 2 orang Jumlah kanibal Tidak boleh lebih Banyak daripada dokter Di salah satu sisi Jika tidak Maka dokter tersebut Akan dimakan oleh kanibal Bagaimana cara Penyeberangan ke 6 Tersebut Sehingga semuanya Dapat selamat Sampai di sisi Seberang sungai Selesaikan dengan Alogaritma BVS dan DVS Ya Disini Saya akan mencoba Percobaan game Menggunakan aplikasi Rever IQ Ya mungkin Seperti berikut Untuk Percobaan Menggunakan aplikasi Rever IQ Oke Ini yang pertama Kita Mantarkan dulu Anibal Selanjutnya Lagi Kemudian Ganti ke dokternya Tukar Dokter ke sana Semuanya Semuanya Oke Selesai Oke Setelah kita Melihat gamenya Memainkan gamenya Sampai selesai Selanjutnya Kita membuat Sebuah tabel Tabel disini Berfungsi untuk Solusi nantinya Untuk membuat Algoritma DVS dan DVS Jadi pertama Kita asumsi Yang A Ini sebagai dokter B Sebagai kanibal Dan C Sebagai perahu Nah Ini Untuk Tabelnya ini Dimulai Dari kondisi Utama Yaitu Tiga Tiga dokter Tiga kanibal Dan Satu kapal Dan kondisi 331 Hingga Akhirnya Di Posisi finishnya Itu Menyebrang Semuanya Jadi Kosong 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 Nah Setelah kita Memperoleh tabel Sebagai berikut ini Selanjutnya Kita masuk ke Buat Pohon Untuk Penyelesaian Algoritmanya Ini tadi Kondisi awal 331 Kemudian 230 130 Hingga Selesai Ke Masuk Turun Ke bawah Selesai Menjadi Kosong 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 Dimana Kondisinya Sudah Telah Menyebrang Semuanya Antara dokter Dan Kanibal Setelah kita Membuat Pohon Akar Dan Data Tabel Tadi Selanjutnya Kita Olah Algoritmanya Ini tadi Untuk Evaluasi Algoritmanya Yaitu A Ini berupa Open Dan Close Atau Tutup Dan Berikut Kondisinya Dapat Dijadikan Sebagai Berikut Algoritmanya Mulai dari Evaluasi A B C D Kondisinya Hingga Ke Evaluasi Yang Terakhir Itu Z Untuk Mendapatkan Solusinya Tadi Setelah Semuanya Dapat Selanjutnya Kita Masuk Di Penyelesaian Algoritma DVS Untuk Algoritma DVS Ini Penyederhana Dari Pohon Akar Tadi Dia Lebih Sederhana Terakhir Tetap Mulai dari Kondisi Awal 331 Sama Kondisinya Ini Kita Asumsikan A B C D E F Dan Seterusnya Hingga Selesai Di 0 0 Dan Berikut Algoritmanya Evaluasinya Ada Evaluasi A B C D E I C Sampai Ke Evaluasi Y Untuk Mendapatkan Solusinya Terima kasih Mungkin Cukup Sekian Untuk Penyelesaian Dan Pengerjaan UTS Kecerdasan Buatan Apabila Ada Kurang Dan Lebihnya Mohon Dimaafkan Wabila Taufik Walidaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh